Program swadaya ini diluncurkan untuk membantu para mitra driver untuk kehidupan di masa depan. Ada beberapa program yang diluncurkan dalam swadaya ini, seperti diskon kebutuhan operasional, hingga akses proteksi dan rencana masa depan melalui aplikasi mitra. Selain itu, bagi driver Gojek, impian beribadah umroh bisa terwujud dengan mencicil mulai dari Rp25.000 per hari. Tak hanya itu, para mitra juga bisa mengajukan KPR untuk pembelian rumah melalui aplikasi ini dengan biaya Rp48.000 per harinya. Swadaya ini adalah programan tambahan yang mereka bisa dapetin terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi kita ada tiga pilar khusus. Yang pertama, pilar untuk meringankan pengeluaran mereka sehari-hari. Pengeluaran mereka sehari-hari ini termasuk pulsa telpon, misalnya kami sudah kerjasama dengan Telkomsel dan Indosat saat ini, biar mitra-mitra khususnya di Batam bisa dapet program-program telpon pulsa yang lebih murah. Itu ringankan. Terus ada program yang namanya pilar kedua adalah untuk melindungi mitra. Jadi proteksi finansial. Proteksi finansial ini berlaku tidak hanya untuk mitra, tapi keluarganya juga. Jadi asuransi juga mereka dapet. Bahkan sampai asetnya mereka, motor, telponnya itu bisa diasuransiin sama mereka. Menurut Michael, program Swadaya ini bisa mensejahterakan kehidupan para mitra driver di kota Batam dengan syarat melihat kinerja para driver. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.